Sebanyak 40 anggota DPRD Kota Padang, Sumatera Barat berstatus orang dalam pematauan atau ODP, suspek corona. Status ODP setelah mereka melakukan kunjungan kerja ke daerah terjangkit, Bali dan Jakarta. Sekretaris DPRD Kota Padang, Henry Zalazar mengatakan, kunjungan kerja dilakukan 42 anggota DPRD Kota Padang pada 9 hingga 13 Maret lalu. 38 anggota DPRD berkunjung ke Bali mengikuti bimbingan teknis. Sementara 4 lainnya berkunjung ke Bandung dan Jakarta. Menurut Henry Zal, karena pulang dari daerah yang terjangkit COVID-19, para anggota DPRD termasuk dirinya dan 10 staf kini berstatus orang dalam pematauan atau ODP, suspek corona. Meski berstatus ODP, namun sebagian anggota DPRD Padang tetap hadir ke kantor dewan. Alurnya kita ubah, alurnya kita ubah sesuai. Oke ada lagi? Nah kita di Bali, maka sekarang yang berangkat kemarin itu termasuk ODP, orang dalam pengawasan Dinas Kesehatan Kota. Kita kemarin sudah memberikan alamat lengkap ke Dinas Kesehatan agar dia lebih mudah dan lebih gampang untuk mengawasi kita-kita. Sekitar 45 anggota dewan sudah kita apakan, sudah kita cek melalui dokter-dokter dan perawat yang ada di Bukes Mas Andalas. Kemudian begitu juga sekretariat, termasuk saya juga sendiri. Itu dicek, tapi sesuai dengan informasinya, kondisi sekretariat DPRD, kemudian anggota DPRD Kota Padang itu.